Intro Shalom jemaat yang dikasih Tuhan Tuhan ingin supaya kita anak-anaknya sebagai jemaat Tuhan bisa hidup dengan bijaksana dan kitab Amsal menuntun kita, mengajarkan kita untuk bisa memiliki kehidupan yang bijaksana Amsal 3 ayat 25 mengatakan hasil dari hikmat kalau kita hidup dalam hikmat maka kita akan mendapatkan keuntungan kalau kita hidup dipimpin oleh hikmat dan di dalam hikmat Tuhan maka kita akan mendapatkan keuntungan Amsal 3 ayat 25 mengatakan janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang di hari-hari ini banyak orang mengalami ketakutan kita bisa mengalami kepanikan yang tiba-tiba ketakutan yang tiba-tiba karena dunia ini seperti menjadi tempat yang tidak aman buat kita tapi kita orang percaya dan sebagai anak-anak Tuhan kita harus belajar percaya hidup di dalam hikmat dan akan memberikan kita kedamaian, ketenangan dan kehidupan yang damai di dalam hidup kita karena kita tinggal dalam hikmat siapa itu hikmat Tuhan? tentu saja hikmat Tuhan dinyatakan melalui perwujudan Yesus Kristus dan kita yang hidup di dalam Kristus in Christ kita akan mengalami ketenangan yang sejati akan mengalami res yang sejati mengalami sabat yang sejati dan di dalam hikmat itu Amsal berkata jangan takut kepada kekejutan yang tiba-tiba do not be afraid of sudden fear mungkin hari-hari ini kita menjadi orang yang terserang perasaan takut dan kita tidak bisa tenang menjalani hidup kita karena ada penyakit karena ada wabah yang menular karena ada virus yang menular tapi di dalam Tuhan kita mendapatkan perlindungan yang sejati kita akan diberi hikmat untuk bisa memilih kehidupan di hari-hari ini bahkan Tuhan akan sangat nyata menyatakan kehidupannya dalam hidup kita akan ada ketenangan, peace, damai ketenangan dalam batin kita dan membuat kita aman di dalam naungannya sekalipun kita tinggal di dunia yang tidak aman tapi kita sebagai orang percaya anak-anak Tuhan akan mendapatkan perlindungan dan kedamaian yang sejati E26 mengatakan karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat ini adalah janji dari hikmat Tuhan janji dari pribadi Tuhan sendiri buat kita for the Lord shall be your hope dia akan memberi kita harapan Tuhan sendiri akan menjadi pengharapan kita biar Tuhan menjadi sandaran hidup kita taruh percaya kita kepada Tuhan jangan kepada kemampuan kita sendiri taruh percaya kita kepada Tuhan dan di dalam penebusannya maka itu akan jadi dasar yang solid dan kuat itu adalah hikmat Allah yang tersembunyi yaitu salib Kristus kalau kita taruh iman dan percaya kita di dalam Kristus maka dia akan jadi pengharapan kita kekuatan kita, sandaran kita dan akan ada selalu ketenangan di dalam kehidupan kita ada damai yang sejati karena Tuhan yang menyertai kehidupan kita hikmat Tuhan bersama dengan kita saya berdoa supaya ketenangan, kedamaian yang sejati ada di dalam kehidupan kita Tuhan memberkati yang sejati ada di dalam kehidupan kita selamat menikmati